Intro Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membantah kabar bahwa dirinya akan kembali maju sebagai calon guberner 2024 apabila tak menang dalam kontestasi Pilpres. Anies Baswedan mengatakan kabar tersebut merupakan pengalihan isu di masa Pilpres yang masih berjalan. Hal itu disampaikan Anies di Masjid Agung Bintalo Jaya, Tanggarang Selatan, Banten pada Jumat 8 Maret 2024. Terkini, ex-gubernur DKI Jakarta itu meminta masyarakat agar tak mudah percaya dengan isu dirinya maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Pihaknya meyakini bahwa isu tersebut sengaja digulirkan oleh pihak tertentu. Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai Anies masih berpeluang untuk maju di Pilkub 2024. Pasalnya, Anies baru menjabat gubernur DKI Jakarta satu periode. Atas hal itu, Ujang menilai semua tokoh berpeluang menjadi cagup DKI Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Terkait isu tersebut, partai pengusung Anies di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2024, PKS turut membuka suara. Juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, menyatakan belum mengerucutkan sosok untuk maju di Pilkada DKI. Kedati begitu, PKS sedang berproses menjaring beberapa nama. Mabruri mengaku belum mendapatkan informasi lebih jauh perihal sejumlah nama tersebut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.